Terangkaian tata cara adat akan digelar saat pernikahan Putri Presiden Joko Widodo, Kakak Kahiyang, Gibran Raka Buming Raka, berbagi urutan tata cara adat yang akan digelar. Pertempat di kantor gedung Rasabah Buwana, Gibran Raka Buming Raka, akan menjelaskan kepada wartawan apa saja tata cara adat yang berlangsung di tanggal 7 November mendatang. Pernikahan Kahiyang Ayu akan sangat kental dengan tata cara adat Jawa. Pengajian Mukodaman mengawali rangkaian acara sehari sebelum akad nikah lalu berlanjut dengan beberapa tata cara adat Jawa. Adat pertama berupa pasang bleketepe atau simbolas simbolisasi memasang peneduh. Kemudian dilanjutkan dengan adat sepisan atau menanak nasi kali pertama oleh kedua mempelai wanita. Makna dari kedua tata cara tersebut adalah orang tua siap menggelar hajat untuk pernikahan putrinya. Tadi dicampur sebagian untuk kopi dan ayam dibagi dua, terus sungkem, menyatukan tujuh sumber mata air, sungkem, Terus dilanjutkan siraman, terus siraman itu untuk membersihkan atau mensucikan diri ya, mensucikan diri lahir dan batin. Terus dilanjutkan setelah acara siraman ada acara popongan, jadi bapak nanti mengindong ayam, artinya ini maknanya itu adalah sebagai beban terakhir bapak sebagai orang tua. Ini adalah petet ritmo atau potong rambut untuk maknanya membuang sial. Di situ ada acara sadi dawat, jadi jualan dawat ya, untuk disajikan tamu. Dawat itu manis, jadi biar calon pengantin diberikan kemanisan atau keharmonisan dalam rumah tangga. Kalau dawat, di dalam dawat itu aja pada cendol, ini diharapkan tamunya nanti banyak tulang pungkasan, calon pengantin disuap, disuapin sama bapak ibu, artinya untuk apa, sebagai tanggung jawab terakhir sebagai orang tua. Di situ ditutup dengan acara tanem ritmo atau memendam rambut ya. Terima kasih telah menonton!